Lentera Maut Jelit 1. Orang bilang, hidup di dalam rumah penjara adalah suatu penderitaan, harus melakukan kerja paksa dan tidak boleh bertemu dengan orang luar, kalau bukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi, hidup di dalam biara, barangkali lebih menderita, kata Chie Insutai di dalam hati, karena agaknya dia sedang membandingkan derita orang yang hidup di dalam rumah penjara, dengan orang-orang yang hidup di dalam biara seperti dia. Chie Insutai adalah seorang jarawati yang muda usia, memiliki ilmu yang perkasa akan tetapi pernah mengalami siksa asmara, sehingga dia memilih hidup di dalam biara, mendekati Seng Buddha buat menjauhi Dewi Asmara atau Cinta. Akan tetapi, mungkin karena usianya yang masih muda, atau mungkin pula karena bakatnya yang memang tidak ada, maka Chie Insutai sering-sering memaki setan-setan yang menggoda, membakar semangatnya, atau menyimpan rasa dendam, atau ingin mengembara membasmi setan-setan yang meraja lelah. Dahulu nama Chie Insutai adalah Leong Chie In. Sejak kecil dia sudah belajar ilmu silat pada Tian Jie Seng Jin yang sakti ilmunya, terutama dalam hal kelincahan tubuh dan ilmu lari cepat lengpo wipu atau terbang di atas air. Dalam masa perjuangan tentara rakyat yang hendak menggulingkan pemerintah penjajah bangsa Mongolia, Leong Chie In membantu gerakan yang dipimpin oleh almarhum Tehio Suseng, dan pada kesempatan itu Leong Chie In mendapat tambahan ilmu dari seorang pendekta sakti, yakni Chit Siu Tojin yang menjadi pembantu utama dari almarhum. Kemudian darah yang perkasa itu terlibat dalam kasih asmara dengan seorang laki-laki muda yang perkasa, yakni Si Pendekar tanpa bayangan Tan San Hian, namun akhirnya diketahui oleh darah yang perkasa itu, bahwa Tan San Hian sebenarnya sudah beristeri dan sudah mempunyai seorang anak, sehingga Leong Chie In hampir saja membunuh diri, sekiranya dia tidak bertemu dengan Bok Lan Sian Chu seorang biksu sakti yang hanya memiliki sebelah tangan kanan, sebab lengan kirinya putus sebatas pundak. Dan sejak saat itu Leong Chie In menjadi murid dari Biks Huni Tua yang sakti itu, belajar agama dan mendapat tambahan pelajaran ilmu silat, serta mengganti nama menjadi Chie In Sutai karena dia bertekad hendak menjadi seorang biarawati, supaya jauh dari goda dan jauh dari pengaruh cinta asmara. Sementara itu sudah tiga bulan lamanya Chie In Sutai ditinggal pergi oleh gurunya dan sudah tiga bulan pula biarawati yang muda usia itu merawat Li Hang Giok yang terkena penyakit jiwa, menjadi seorang perempuan sinting sebab diganggu oleh si iblis penyebar maut atau toat bengsin. Perkenalan Chie In Sutai dengan darah Li Hang Giok adalah sejak mereka bahu-membahu ikut gerakan penentang pemerintah penjajah bangsa asing, sampai kemudian mereka ikut menggabungkan diri dalam kelompok pendekar-penegak keadilan, melakukan aksi pengganyangan terhadap markas pusat persekutuan Tian Tok Bun, suatu persekutuan penyebar racun maut sebagai kegiatan dari si iblis penyebar maut. Kemudian ketika pada suatu kesempatan Chie In Sutai sedang melakukan perjalanan bersama-sama si macan terbang Li Hui Hou maka secara tidak disengaja biarawati yang muda usia itu bertemu dengan Li Hang Giok yang sedang menderita, sebagai seorang perempuan sinting, sebagai korban perbuatan diadap dari si iblis penyebar maut. Ada kemajuan yang dicapai oleh Li Hang Giok, berkat rawatan Chie In Sutai yang cermat dan teliti, memakai obat. Obat dan care-care seperti yang diberitahukan oleh Boklan Sian Chu, gurunya Chie In Sutai. Secara berangsur-angsur kesehatan Li Hang Giok menjadi pulih lagi, akan tetapi nyala api di matanya darah yang bernasib malang itu bagaikan sudah padam, seperti dia merasa tidak ada lagi gunanya dia hidup di dalam dunia ini, sebab perawannya sudah hilang bahkan pernah dia melahirkan bayi di dalam sebuah kudil tua, tanpa ada dukun atau seseorang yang membantu dia. Konon waktu Boklan Sian Chu pulang dari perjalanan musibah, Bik Suni yang sudah tua dan sakti ilmunya itu membawa berita baru yang dia ceritakan di hadapan Chie In Sutai, di kota Hie Chiang, orang-orang Kepang atau orang-orang gelandangan sedang pecah menjadi dua golongan, demikian Boklan Sian Chu memulai dengan bertanya yang baru itu dan meneruskan lagi. Koma dahulu orang-orang gelandangan di dalam kota Hie Chiang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Lim Tiong Ho, akan tetapi sejak kepergiannya 10 tahun yang lalu, pimpinan diganti oleh seorang laki-laki yang bernama Ou Bengtek dan baru-baru ini Ou Bengtek itu mati dibunuh seseorang sehingga terjadilah orang-orang gelandangan di dalam kota Hie Chiang saling berebut hendak menjadi pemimpin, persoalan mereka yang saling berebut kedudukan itu, tentunya dengan mudah dapat dibereskan oleh GWA Teng Kiai dan GWA Teng Sin, dua kakak beradik yang menjadi pejabat ketua umum persekutuan Kepang, kata Chie In Sutai yang memutus perkataan gurunya. Dua bocah-bocah itu, mengurus diri saja mereka tidak mampu bagaimana mungkin sanggup mengatasi urusan perkumpulan Kepang yang sudah sangat meluas itu tanda tanya. Sahut Bok Lan Sian Chu yang sebenarnya sudah tidak mau mencampuri urusan orang-orang yang sedang berselisihan, namun Bik Suni Tua yang sakti ilmunya itu menyimpan sesuatu maksud terhadap muridnya yang sedang dia ajak bicara. Koma pertentangan antara sesama orang-orang gelandangan di dalam kota Hie Chiang itu kemudian ditunggangi oleh seseorang atau sekelompok orang-orang yang sengaja hendak menambah kekeruan. Dua bocah yang kau sebut namanya tadi, sudah tiga kali mengirim utusan buat mengambil alih pimpinan Kepang di dalam kota itu akan tetapi dua orang yang menjadi utusan itu sudah binasa pada sebelum mereka memasuki kota Hie Chiang, dan yang seorang lagi atau yang ketika mampus waktu dia baru semalaman tiba titik perhatian Chie In Su Tai menjadi tertarik dan dia memperhatikan setiap kata-kata yang diucapkan oleh gurunya yang meneruskan menceritakan tentang peristiwa yang sedang terjadi di dalam kota Hie Chiang, bahkan sering kali Chie In Su Tai menanya kalau ada sesuatu yang dia rasa belum jelas terlebih mengenai sebab-sebab Lim Tiong Hau pergi meninggalkan kota Hie Chiang. O Beng Teg dibunuh orang dan sebagainya sampai Bok Lan Sian Chu berulang kali perlihatkan tanda kepingin tidur, sebab malam semakin bertambah larut namun Chie In Su Tai belum merasa cukup mengajukan pertanyaan sampai kepada persoalan yang sekecil-kecilnya. Waktu sudah berada seorang diri di dalam kamarnya, D.W.K. Z. Yarawati yang muda usia itu masih duduk berpikir, sampai mendadak dia teringat dengan si macan terbang Li Huihou. Setelah berpisah habis bahu-membahu menolong Li Hang Giok, maka Chie In Su Tai tidak pernah bertemu lagi dengan macan terbang Li Huihou, padahal pemuda itu pernah datang kuil cui guatem bersama kekasihnya, Chin Xiaoyan, dan kedatangan pemuda itu yang hendak menyambangi Chie In. Ternyata sia-sia belaka sebab kuil cui guatem tidak boleh menerima kunjungan tamu laki-laki. Malam itu, karena adanya urusan di kota Hie Chiang, maka Chie In Su Tai menjadi teringat dengan si macan terbang Li Huihou. D.W.K. Z. Yarawati yang muda usia dan cantik kerupawan ini tak mengetahui apakah si macan terbang Li Huihou masih menumpang di rumah si naga Sakti Lou Sin Leong, ataukah sudah pergi membawa kekasihnya ke Teluk Hek Leuau sebab sesuai dengan rencananya pemuda itu hendak mengajak kekasihnya menemui si jeriji Sakti Fang Bun Leong, datuk dari para pendekar penegak keadilan, akan kususul dia, kemanapun dia pergi, biarawati yang muda usia itu memutuskan di dalam hatinya, sebab untuk yang kesetian kalinya ternyata dia tidak berhasil mengatasi diri dari gangguan setan-setan, dan dia bertekad hendak mencampuri urusan orang-orang gelandangan yang katanya sedang saling gontok di dalam kota Hie Chiang. Setelah menetapkan tekadnya maka biarawati yang muda usia itu sempat tidur selama dua jam, dan pada pagi harinya dia menghilang dari kuil Cui Guat Em, dengan meninggalkan sepucuk surat buat gurunya, sebagai ganti pamit buat dia menjernihkan urusan di dalam kota Hie Chiang. Bok Lan Sian Chu tertawa di dalam hati waktu dia habis membaca surat muridnya. Bik Suni Tua yang sakti ilmunya ini memang sudah mengetahui, bahwa usia muda dan semangat yang masih membara belum memungkinkan buat muridnya itu mendekati Seng Buddha, sehingga Bok Lan Sian Chu membiarkan Seng murid itu mengamalkan Dharma baktinya di dunia yang bebas, yang masih banyak setan-setan yang berkeliaran. Sepanjang melakukan perjalanan hendak mencari si macan terbang Li Hui Hou, maka Chie In Su Tai menjadi ingat masa perkenalannya dengan si macan terbang itu yang kadang-kadang bisa membuat dia tersenyum seorang diri, menganggap lucu oleh karena pada waktu itu dia menghadapi dua macan terbang, bukannya cuma satu macan terbang. Waktu itu Maharaja Beng Tai Chou merupakan Raja Beng yang pertama setelah berhasil mengusir kaum penjajah bangsa Mongolia. Adalah merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa dan negara yang berhasil merebut kemerdekaan setelah sedemikian lamanya dijajah oleh bangsa asing. Kemerdekaan antara lain merupakan suatu kebebasan dari penindasan kaum penjajah. Akan tetapi rakyat negeri Cina yang mengharapkan suatu kehidupan yang aman dan tentram, ternyata telah dihadapkan oleh suatu kekecewaan oleh karena keamanan negara ternyata belum tercapai, meskipun yang memerintah sudah merupakan bangsa sendiri. Chou Won Chisang yang mengangkat diri menjadi Maharaja Beng yang pertama, merasa perlu untuk memerintah memakai tangan besi, istimewa terhadap orang-orang yang pernah mendukung atau pernah memihak dengan Chou Shusang seorang tokoh yang dianggap sebagai saingan oleh Chou Won Chisang dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri Cina. Meskipun tokoh Chou Shusang sudah binasa dan segala kesatuannya sudah dibubarkan, namun Maharaja Beng merasa curiga bahwa antek-anteknya Tio Shusang masih hendak berusaha merebut pemerintahan melalui suatu pemerontakan. Beng Tai Chow atau Maharaja Beng yang agung itu kemudian mengeluarkan perintah menangkap dan menghukum mati bagi antek-anteknya Tio Shusang berikut. Semua keluarga mereka dan pihak istana mengetahui adanya suatu daftar nama dari 108 orang-orang yang pernah menjadi pendukung gerakan Tio Shusang, dan Maharaja Beng Tai Chow lalu memerintahkan mencari dan merebut daftar nama itu. Untuk tugas ini telah dibentuk suatu kesatuan dinas rahasia yang terdiri dari 13 orang jago istana atau Taiwe Esip Sam Chiu, alias 13 malaikat maut, Taiwe Esip Sam Chiu ditimpin oleh seorang pangeran muda, salah seorang keponakan Maharaja Beng yang mahir ilmu silatnya, dan merupakan sesuatu hal yang istimewa baginya pada kesatuan dinas rahasia ini, bahwa mereka memiliki pakaian seragam yang lengkap dengan selubung penutup kepala sehingga wajah muka mereka tidak kelihatan dan tidak saling mengenal di antara sesama rekan mereka. Tanda pengenal mereka adalah nomor urut dalam lingkaran gambar seekor naga yang terdapat di bagian dada sebelah kiri pada seragam mereka, serta sebuah lencana khusus yang berupa cincin. Pakaian seragam dari ke-13 malaikat maut itu, masing-masing saling berbeda warna. Misalnya warna kuning emas bagi Taiwe Esip Sam Chiu yang pertama sebagai pemimpin, warna hitam bagi Taiwe Esip Sam Chiu nomor dua warna hijau untuk nomor delapan dan lain sebagainya. Sepak terjang ke-13 malaikat itu yang melakukan tugas penyelidikan di kalangan masyarakat, dalam sekejap telah menghebohkan berkat kekejaman tindakan mereka. Rakyat jelata hidup dalam suasana penuh rasa takut dan saling curiga, setiap saat nyawa mereka akan hilang tanpa dapat diramal, bila kiranya mereka kena tuduhan menjadi antek-anteknya gerakan Tehio Suseng, atau ikut mengetahui tentang adanya daftar nama ke-108 orang-orang menjadi pendukung gerakan Tehio Suseng itu. Suasana gelisah dan rasa curiga ini tidak melulu terjadi di kalangan rakyat jelata, akan tetapi juga di kalangan rimba persilatan ikut menjadi heboh, sebab sepak terjang ke-13 malaikat maut itu justru dipusatkan pada kelompok orang-orang gagah. Sementara itu, seorang lelaki bermuka hitam bekas kena terbakar oleh teriknya sinar matahari bertubuh agak kurus tapi berotot, dikawal oleh sejumlah alat negara untuk menerima kebebasannya dari rumah penjara dekat tembok besar Banli Tengsia. Hampir 20 tahun lamanya dia menjadi penghuni rumah penjara itu menjalani derita dan siksa, melakukan kerja paksa tanpa menghiraukan panasnya terik sinar matahari atau musim dingin yang penuh dengan salju. Daululah lelaki ini merupakan seorang pemuda yang tampan dan tangkas, Sekarang dia bermuka hitam dan kelihatan lebih tua dari usia yang baru mendekati 40 tahun. Seharusnya dia mengalami hukuman seumur hidup sebagai orang tahanan pihak pemerintah penjajah, sebab dia ikut perjuangan yang menentang kaum penjajah bangsa Mongolia. Akan tetapi berkat kemerdekaan bangsa dan negaranya, maka hari itu dia menerima kebebasannya. Lelaki itu tertawa taksudahnya waktu dia sudah berada di luar tembok penjara. Dia telah merdeka, seperti juga bangsa dan negaranya yang sudah bebas dari belenggu kaum penjajah. Dia sekarang sudah bebas dan mempunyai kesempatan buat melepas dendam terhadap orang atau orang-orang telah mencengkhianati dia, mengakibatkan dia kena ditangkap dan harus mengalami berita di dalam rumah penjara, melakukan kerja paksa yang tidak mengenal perikemanusiaan. Daulullah lelaki itu adalah seorang panglima ketiga dari persekutuan Naga Hijau atau A Cheng Liong Pang, suatu persekutuan orang-orang gagah yang menentang penjajah bangsa Mongolia. Kemudian dia mendapat perintah dari Pang Chu atau ketua persekutuan buat dia membunuh pejabat pemerintah kota Heng Chiu, sebab pejabat pemerintah itu adalah seorang pengkhianat bangsa yang kesudian mengabdi pada bangsa asing. Di kota Heng Chiu yang besar dan ramai, sengajalah lelaki itu tidak memilih sebuah rumah penginapan buat dia memondok, sesuai dengan saran salah seorang rekan seperjuangannya, dan dia menginap di dalam sebuah kuil tua yang letaknya dekat perbatasan luar kota. Akan tetapi, segala persiapan yang cermat dan teliti itu ternyata sia-sia belaka, karena pihak pejabat pemerintah setempat segera mengetahui tentang tugas dan kedatangannya di kota Heng Chiu, bahkan pihak pejabat pemerintah itu telah mengetahui tempat memondoknya yang istimewa, dan menyergap lalu menangkap dia memakai suatu muslihat. Sebagai seorang ksatria yang tangkas dan memiliki semangat baja, sudah pasti dia pantang menyerah dan akan melakukan sampai pada akhir hayatnya, akan tetapi waktu itu dia kena perangkap yakin seyakin-yakinnya, bahwa seseorang telah mengkhianati dia, dan seseorang itu pasti adalah rekan seperjuangan yang menyarankan dia memilih tempat mondok di dalam sebuah kuil tua. Dengan demikian, segala derita selama dia dihukum melakukan kerja paksa di dalam rumah penjara, terasa lebih menyakitkan adalah derita membendung dendam yang membara. Sekarang setelah dia memperoleh kebebasannya maka kesempatan pertama yang hendak dia pergunakan adalah untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang sudah mengkhianati dia. Langkah kakinya tidak mengenal lelah buat dia menempuh jarak perjalanan yang jauh menuju ke atas gunung Ceng Leong. San, tempat markas pusat persekutuan Ceng Leong Pang dahulu, 20 tahun yang lalu. Setelah hampir 20 tahun lamanya dia menjadi orang hukuman, sekarang laki-laki itu bagaikan sudah lupa dengan kebiasaannya dahulu, selagi dia menjadi seorang pemuda tampan yang selalu berpakaian bersih dan rapih. Pakainnya sekarang dari bahan katun bagaikan pakaian seorang desa. Bekalnya sangat terbatas, dari itu dia tidak pernah masuk ke sebuah rumah makan buat dia mengisi perut, sedangkan untuk tidur dia memilih kudil-kudil tua yang sudah tidak ada penghuninya atau bercampur dengan orang-orang gelandangan. Di dalam hati, sebenarnya laki-laki bekas orang hukuman itu merasa heran, mengapa bukan Tio Suseng yang menjadi raja? Mengapa justru Cuwon Xiang? Laki-laki bekas orang hukuman itu teringat dengan masa lalu selagi dia masih menjadi Panglima ketiga pada perkumpulan Ceng Leong Pang. Dia lebih condong dengan gerakan yang dipimpin oleh Tio Suseng, sebaliknya Pangcu Ceng Leong Pang kelihatannya memihat dengan gerakan pelangi merah yang dipimpin oleh Cuwon Xiang. Dan sekarang ternyata Pangcu itu yang menang. Maka di dalam hati dia menjadi tersenyum. Namun sekarang dia tidak peduli siapa saja yang menjadi raja. Yang penting negara sudah merdeka tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, seperti cita-cita dan perjuangannya. Dan yang lebih penting lagi dia sekarang ikut jadi merdeka, tidak lagi menjadi orang hukuman yang hidup di dalam rumah penjara. Akan tetapi, selama dia melakukan perjalanan itu, dilihatnya rakyat jelata hidup dalam keadaan gelisah, takut bicara dengan orang-orang yang mereka tidak kenal, terhadap seseorang pendatang seperti dia, sehingga sangat berbeda dengan janji-janji selama masa perjuangan masih berlangsung. Bahwa rakyat jelata akan hidup amat tentram kalau negara sudah merdeka. Namun demikian, dendam yang membara di dalam tubuhnya, telah menjadikan laki-laki bekas orang hukuman itu bersikap masa bodoh, tidak mau dia mencampuri urusan lain orang. Dia sekarang justru selalu menghindar dan bicara hanya seperlunya jauh berbeda kalau dibanding dengan waktu dia masih muda. Akan tetapi ketika pada suatu hari dia memasuki kota Luliangtang, jiwa ksatria yang tetap dia miliki, memaksa laki-laki bekas orang hukuman itu jadi menunda perjalanannya. Di dalam kota Luliangtang ini, adalah menjadi tempat tinggalnya seorang pendekar muda bernama Likuocen serta adik perempuannya yang bernama Lis Uniyo, si pendekar perempuan berbaju merah atau Ang Ieliah Hiap. Baik Likuocen maupun adiknya, mereka berdua hampir selalu tidak pernah berada di rumah. Keduanya seringkali merantau menunaikan bakti sebagai semua para pendekar penegak keadilan, seperti baru-baru ini mereka ikut di dalam aksi pengganyangan terhadap markas besar si iblis penyebar maut yang melakukan kegiatan sebagai pemimpin dari persekutuan Tian Tok Bun, atau persekutuan penyebar racun maut. Kedua pendekar ini, Likuocen dan Lis Uniyo, merupakan orang-orang yang namanya justru dicantum di dalam daftar nama ke-108 orang-orang yang mendukung gerakan Tio Suseng, lagi pula segala sepak terjang. Kedua pendekar muda itu sudah banyak diketahui orang, sehingga tidak sukar buat pihak alat negara mencari alamat mereka, terlebih bagi kesatuan dinas rahasia yang menamakan diri sebagai Tai Wee Sip Sam Chiu atau 13 Malaikat Maut. Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-7 berhasil memperoleh keterangan tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh Likuocen berdua adik perempuannya. Dinas rahasia itu mendatangi pihak pejabat pemerintah setempat, yang bermaksud untuk meminta bantuan tenaga pasukan tentara buat menangkap kedua pendekar muda itu, yang dia yakin akan melakukan perlawanan dan tak mudah untuk ditangkap, meskipun anggota dinas rahasia yang ke-7 itu memiliki ilmu yang tinggi. Kedatangan rombongan pasukan tentara itu di bawah pimpinan seorang perwira muda serta didampingi oleh Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-7 akan tetapi ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka hanya berhasil menemui Ang Ieliya Hiaplis Unyo berikut suami istri yang menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan pemuda Likuocen sedang melakukan perjalanan mengembara. Darah perkasa berbaju merah itu justru baru dua hari berada di rumah, bermaksud hendak menemui kakaknya sebab dia telah mendengar berita tentang sepak terjang Tai Wee Sip Sam Chiu yang mendapat tugas langsung dari istana kerajaan Beng. Akan tetapi darah yang perkasa itu belum berhasil bertemu dengan kakaknya, sebaliknya pihak alat negara justru telah datang hendak menangkap dia berikut kakaknya. Ang Ieliya Hiaplis Unyo melakukan perlawanan tanpa menghiraukan banyak pihak alat negara yang mengepung dia, akan tetapi, darah perkasa berbaju merah itu tak mau menyebar maut di kalangan bangsa sendiri. Dalam usahanya hendak melarikan diri pedangnya lebih banyak dipakai buat dia melindungi dirinya, atau buat mengancam Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-7 serta si perwira muda yang ikut melakukan pengepungan. Akibat kerajaan bertempur itu, justru jadi merugikan darah perkasa berbaju merah itu, sebab pihak tentara menjadi berani mengurung dan mengepung dia secara ketat. Bahkan Lis Unyo menjadi tidak berdaya memberikan pertolongan waktu suami istri pembantu rumah tangganya kena, ditangkap dan digiring ke kantor pejabat pemerintah. Di lain pihak Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-7 menghadapi kenyataan bahwa memang tidak mudah buat dia menangkap Ang Ielie Hiap Lis Unyo, apalagi kalau pada saat itu Li Kuo Chen ikut mendampingi adiknya. Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-7 itu kemudian memerintahkan beberapa orang tentara buat membakar rumahnya Lis Unyo, sementara pengepungan tetap dilakukan, namun sambil mereka bergerak keluar rumah. Pedihati Lis Unyo waktu menyaksikan rumah dan harta bendanya dibakar habis darah perkasa berbaju merah itu sebenarnya mempunyai kesempatan buat melarikan diri dari kepungan tentara yang sekarang terjadi di bagian luar rumah, di jalan raya, akan tetapi darah yang perkasa itu sekarang tidak dapat lagi membendung kemarahannya. Mayat-mayat dan orang-orang yang terluka parah, mulai bergelimpangan di jalan raya terkena amukan pedang darah perkasa berbaju merah itu. Biasanya, jalan raya tempat terjadinya pertempuran itu merupakan jalan yang ramai dengan arus lalu lintas. Akan tetapi karena adanya pihak alat-alat negara yang hendak melakukan penangkapan atas dirilis Unyo, maka hilang lenyap orang-orang yang berlalu lintas, bahkan para tetangga pada berlomba menutup pintu rumah mereka. Kemudian waktu terjadi pembakaran terhadap rumah Lis Unyo, maka para tetangga berhamburan saling berlomba membuka pintu buat mengeluarkan harta benda mereka, sehingga dalam sekejap keadaan menjadi bertambah kacau balau, banyak terdengar pekek suara perempuan dan kanak-kanak, bercampur dengan suara tatis dan suara dari orang-orang yang sedang mengepung Lis Unyo. Pihak pejabat yang menerima laporan kilat mengenai pertempuran itu, cepat-cepat mengirimkan bala bantuan yang beberapa kali lebih banyak jumlahnya, ditambah dengan seorang perwira menengah bernama Yosang Kong, yang pernah menjadi pembantu dari Chiang Kunli Kimliang, perwira tinggi, yang menjabat pangkat sebagai kepala pasukan gerak cepat di Istana Kerajaan Beng. Keadaan Lis Unyo sekarang menjadi gawat, dikepung dalam suatu lingkaran pasukan tentara yang hampir seratus orang banyaknya serta Tai Le'e Siap Sam Chiu yang ketujuh dan rekan-rekannya yang secara silih berganti ikut melakukan pengepungan terhadap darah perkasa berbaju merah itu. Betapapun halnya keadaan yang hirup pikuk itu telah menarik perhatiannya laki-laki bekas orang hukuman itu, yang baru saja memasuki kota Luliang Tang. Sejenak laki-laki bekas hukuman itu bagaikan lupa dengan perjalanannya yang hendak mendaki gunung Chengliong San buat mencari seorang-orang yang telah mengkhianati dia. Dia bergerak lincah dan ringan waktu dia lompat naik ke atas sebuah pohon untuk dia duduk senaknya pada sebuah dahan di mana dia menggoyang-goyang kepala waktu melihat hanya seorang perempuan muda yang harus diketung oleh sedemikian banyaknya kaum laki-laki. Akan tetapi, perempuan muda yang berbaju merah sangat cantik dan sangat perkasa sehingga secara mendadak laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi terkenang dengan masa lalu karena dia teringat dengan seorang darah yang pernah diakkenal dan pernah menjadi tambatan hatinya. Kelincahan dan kegagahan darah berbaju merah itu tidak ubahnya seperti darah yang pernah menjadi tambatan hatinya. Secara begitu mendadak, secara begitu tiba-tiba, di dalam hati laki-laki bekas seorang hukuman itu jadi mengeluh, Hang Mu'ai, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa nasib sekejam itu memisah kita? Dan secara begitu tiba-tiba juga sepasang laki-laki itu menjadi basah dengan air mata. Mungkin karena adanya kenangan lama itu maka laki-laki bekas orang hukuman itu bagaikan lupa dengan sikapnya yang sudah tidak mau mencampuri urusan yang lainnya orang. Dia berteriak perdengarkan suaranya yang bagaikan aum seekor harimau jantan, seperti kebiasaan dulu lalu tubuhnya melesat bagaikan seekor macan yang sedang terbang. Dua kepala tentara dia injak menjadi landasan buat dia lompat sekali lagi, sampai dia berhasil mendekati ang-i-e-li-e-hi-a-pli-suni-u. Sebelah telapak tangannya kemudian memukul lengan Yusankong yang sedang menyerang Lisan Nimar memakai sebatang ruyung besi, sementara sikutnya ikut bekerja mencari sasaran pada seorang tentara yang hendak menikam Lisan Nimar memakai sebatang tombak panjang. Si perwira Yusankong adalah seorang jagoyark sudah cukup lama merajalila, tapi dia tidak kuasa menghindar dari pukulan yang datangnya sangat cepat serta di luar dugaannya. Tulang lengannya remuk tak dapat dia gunakan lagi, senjata lantas saja terlepas dan dia hampir-hampir tewas karena kena tikaman pedang Lisan Nimar sekiranya dia tidak lekas-lekas ditolong oleh Taiwe Esip Sam Chiu yang ketujuh. Seorang tentara yang kena sikut tadi, terlempar jatuh tak dapat bangun lagi, sementara dua tentara yang kepalanya kena injak menjadi landasan, tewas seketika karena batok kepalanya itu menjadi remuk. Taiwe Esip Sam Chiu yang ketujuh dilibat dengan pertempuran melawan Lis Unio, dan keadaan menjadi kacau balau karena datangnya laki-laki bekas orang hukuman itu, yang sekarang sedang dihadang oleh si perwira muda, namun si perwira muda itu cepat terkulai tidak berdaya kena tendangan geledek pada bagian dadanya. Tai Esip Sam Chiu yang ketujuh menjadi sangat terkejut karena dia sempat melirik dan melihat si perwira muda yang kena ditendang. Cepat-cepat dia bersiaga waktu laki tidak dikenal itu mendekati, dan dengan gerakannya yang cepat pula Taiwe Esip Chiu Sam ketujuh itu bahkan mendahului menyerang, menikam memakai pedangnya dengan jurus mau tular belang melepas bisa. Sekali lagi terdengar laki-laki bekas orang hukuman itu terpekik bagaikan aum seekor harimau yang sedang marah, sementara tangan kirinya bergerak bagaikan dekat hendak menangkis pedang lawan yang tajam namun gerak tangannya cepat berubah dan tahu-tahu dia berhasil memegang lengan lawannya yang memegang pedang, lalu lengan itu dia putar sedangkan telapak tangan kanannya menyambar dengan amat pesatnya, langsung merenggut muka Taiwe Esip Sam Chiu ketujuh yang memakai selubung penutup kepala, sampai kain selubung itu robek dan muka itu penuh berlumuran darah. Taiwe Esip Sam Chiu yang ketujuh tewas tanpa dia mampu bersuara dan pihak tentara menjadi tambah kacau ketakutan, karena mereka kehilangan pemimpin, akan tetapi Ang Ieli Yahyaplis Unio cepat-cepat mengajak penolongnya itu lari menyingkir, karena tak mau darah ini membiarkan laki-laki perkasa itu menyebar maut lagi. Angin sepoi-sepoi meniup mengurangi teriknya sinar matahari di siang hari itu. Ang Ieli Yahyaplis Unio menyingkap anak rambut yang menutup di sebelah daun telinganya kena tiupan angin tadi. Darah perkasa berbaju merah itu duduk di atas sebuah batu besar di tepi jalan, dekat perbatasan kota Luli Yangtang. Sedangkan laki-laki bekas orang hukuman itu berdiri di sisi darah yang perkasa cantik jelita itu. Komatai Hiap kita belum berkenalan, namaku Li Sunio. Terdengar antara kata darah perkasa berbaju merah itu, setelah lebih dahulu dia mengucap terima kasih atas bantuan laki-laki yang belum dikenalnya itu. Li Sunio tanda tanya ulang laki-laki bekas orang hukuman itu, perlahan suaranya, lebih mirip dia berkata pada dirinya sendiri, dan agaknya dia segan memperkenalkan namanya, bahkan kelihatannya dia bersikap acuh. Hanya di dalam hatinya, untuk yang sekian kalinya dia menjadi teringat dengan darah tambatan hatinya. Sementara itu, Li Sunio yang menunggu sia-sia dan laki-laki tidak meneruskan perkataannya, maka ganti dia yang bicara lagi. Dan siapa nama Tai Hiap? Tanda tanya demikian tanyanya. Akaha. Apa arti sebuah nama tanda tanya sahut laki-laki bekas orang hukuman itu, sementara pandangan matanya jauh tertuju ke suatu arah, kelihatan hampa, Hang Moai di mana kau sekarang berada? Apakah sudah mendahului aku meninggalkan dunia yang fana ini? Komalaki-laki bekas orang hukuman itu mengeluh di dalam hati yang sudah terlalu sering dia lakukan. Ang Ieli Yahyaplis Unio adalah seorang darah perkasa yang sudah biasa berkenalan dan seringkali menghadapi berbagai macam keandahan dari orang-orang rimba persilatan, sehingga dia tidak merasa heran kalau laki-laki perkasa itu tidak mau memperkenalkan namanya. Mengapa mereka hendak menangkap kau tiba-tiba laki-laki bekas orang hukuman itu menanya, setelah keduanya sama-sama hening sejenak. Suatu kejadian yang sudah aku duga titik sahutulis Unio yang lalu menambahkan perkataannya selagi laki-laki yang belum dikenalnya itu menatap dengan sepasang sinar matanya yang tajam, saat ini di kalangan halayak ramai sedang banyak diperbincangkan tentang sepak terjangnya Taiwe Esip Sam Chiu. 13 jago istana laki-laki bekas orang hukuman itu memutus perkataan Lisunio. Benar. Mereka bahkan banyak dikenal sebagai 13 malaikat maut. Mereka mendapat tugas langsung dari istana kerajaan buat menyelidiki dan mencari daftar nama 108 orang-orang yang pernah menjadi pendukung dari gerakan Tehiosu Sengalmarhum. Tunggu. Mengapa kau bilang Tehiosu Sengalmarhum sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu memutus perkataan Lisunio, dan sepasang matanya semakin tajam mengawasi muka Lisunio? An'i elia hiap Lisunio terbelalak kertesona, sehingga sejenak dia ikut mengawasi muka laki-laki yang sedang dia ajak bicara itu. Apakah benar-benar laki-laki yang tak mau dikenal namanya itu tidak mengetahui bahwa Tehiosu Seng sudah binasa? Ataukah laki-laki itu orang sinting tanda tanya? Sebab, tewasnya Tehiosu Seng sebagai seorang tokoh perjuangan, diketahui oleh hampir setiap orang. Tio Pekau sudah tewas dan hal ini sudah diketahui oleh semua orang, akhirnya kata Lisunio, dengan nada suara yang menyatakan dia merasa tidak puas. Akan tetapi, lelaki bekas orang hukuman itu bagaikan tidak menghiraukan perasaan Lisunio. Tidak dilihat oleh Lisunio tentang adanya perubahan pada muka lelaki itu, yang entah merasa kaget atau merasa heran karena mendengar Tio Suseng sudah binasa, sebaliknya lelaki itu terdengar menanya lagi, apa sebabnya Tio Suseng binasa tanda tanya. Tio Pekau tewas sebagai seorang ksatria pejuang bangsa dan dalam suatu pertempuran yang dapat menentukan, akhirnya Lisunio memberikan jawaban tetapi. Tio Pekau tetap dengan perdengarkan nada suara seperti dia merasa tersinggung. Oh tanda seru hanya itu yang diucapkan oleh lelaki bekas orang hukuman itu. Pada mukanya tidak kelihatan dia merasa ikut berduka cita, juga pada sepasang matanya tidak kelihatan seperti dia ikut bersedih hati. Sikapnya kelihatan begitu acuh seperti tidak berperasaan, ini menurut penilaian Ang Ieliah Yap Lisunio pada waktu itu sehingga untuk yang kesekian kalinya, Lisunio jadi menatap muka lelaki-elaki yang sedang dia ajak bicara suatu wajah muka yang belum pernah dia kenal. Namun ilmu yang dimiliki oleh lelaki-elaki itu sangat dasyat agak mirip dengan jurus-jurus ilmu silat golongan Xiaolin, namun care penggunakannya terlalu keras terutama pada saat lelaki-elaki itu membinasakan Taiwe Esip Samjui yang ketujuh. Cakaran tangannya bagaikan menggunakan ilmu pukulan Lohan Gerog Hengkun pada jurus pukulan macan, Hou Kun. Titik dalam menunaikan tugas mencari daftar nama itu, ternyata Taiwe Esip Samjui telah bertindak sangat ganas dan kejam, sehingga masyarakat menjadi sangat gelalisah dan takut, karena setiap saat mereka dapat ditindak sebagai antek-antek kaum pemberontak yang diancam dengan hukuman mati, darah perkasa berbaju merah itu berkata lagi yang kembali pada pokok pembicaraannya dan dia bahkan meneruskan perkataannya selagi laki-laki bekas orang hukuman itu dia mendengarkan. Titik namaku dan nama kakak tercantum di dalam daftar nama itu, karena sesungguhnya kami pernah ikut membantu perjuangan Tiopekku titik siapakah yang menyusun daftar nama itu tanda tanya laki-laki bekas orang hukuman itu menanya, selagi Lis Unio menunda bicara. Boim Kiam Hiap Tan San Hian, si pendekar tanpa bayangan. Sahut Lis Unio, pendekar tanpa bayangan hahaha benarkah ilmu yang dimilikinya sesuai dengan gelar yang dia pakai tanda tanya-tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, yang bahkan menyertai tawa yang seperti mengejek. Akan tetapi, sekarang Ang Ieli Yahya Lis Unio tidak menghiraukan lagi, meskipun perkataan laki-laki itu bernada mengejek. Di dalam hati, darah yang perkasa dan yang berbaju merah ini sedang memikirkan sesuatu mengenai laki-laki yang tidak mau memberitahukan namanya itu. Boim Kiam Hiap Tan San Hian menyusun daftar nama itu atas perintah Citsyu Tojin, akan tetapi Citsyu Tojin juga sudah wafat sehingga tidak diketahui pada siapa gerangan daftar nama itu dipegang. Titik Lis Unio menambahkan keterangannya. Akah aja di Citsyu Tojin juga sudah binasa tanda tanya gumam laki-laki bekas orang hukuman itu akan tetapi nada suaranya wajar dan sangat mengesankan, sehingga Lis Unio mulai percaya bahwa laki-laki itu tidak mengetahui perihal Citsyu Tojin yang sudah binasa. Tai Hiap kenal dengan Citsyu Tojin sengaja Lis Unio menanya. Dia merupakan pembantu utama dalam pasukan Tio Suseng, bersama Feng Hoa Shio dan si biang pengemis Pit Leng Hei. Ohlis Unio bersuara bagaikan tanpa terasa, sebab di luar dugaannya, laki-laki itu mengetahui tentang ketiga tokoh yang disebutnya tadi, bahkan dengan senaknya ada menyebut nama Pit Leng Hei yang dikatakan sebagai si biang pengemis, dan senaknya juga menyebut Feng Hoa Shio yang menjadi guru dari Tio Suseng, sekaligus menjadi guru dari Chuan Xiang yang saat itu menjadi Maharaja Beng. Siapakah sebenarnya laki-laki yang perkasa ini tanya Lis Unio di dalam hati? Laki-laki yang perkasa itu dapat digolongkan sebagai seorang pendekar yang aneh, Koei Hiap, sebab dia tidak mau memperkenalkan namanya seolah-olah dia memang tidak memiliki nama, Bu Beng, dan lebih aneh lagi laki-laki itu tidak mengetahui bahwa Tio Suseng dan Chit Siu Tojin telah binasa padahal laki-laki itu kenal dengan nama-nama ketiga tokoh yang menjadi pembantu utama dari almarhum Tio Suseng. Jelas bahwa laki-laki yang perkasa itu pernah mengasingkan diri untuk sekian tahun lamanya, sehingga dia tidak mengetahui segala perkembangan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi. Konon selagi Lis Unio terbenam dalam malam pemikirannya, maka dari arah dalam kota Luli yang tang kelihatan debu mengepul tinggi, menandakan datangnya serombongan orang-orang yang menunggang kuda, yang dilarikan dengan amat pesatnya. Darah perkasa yang berbaju merah itu menduga bahwa pihak tentara sudah tentu diperintahkan untuk melakukan pengejaran, sedangkan dia merasa enggan untuk bertempur lagi melawan tentara negeri. Rupanya kita dikejar Lis Unio berkata, selagi sepasang matanya mengawasi ke arah tentara negeri yang tengah mendatangi dengan naik kuda. Kita ganyang mereka tanda seru sahut lelaki bekas orang hukuman itu dengan senaknya jangan. Kita tidak perlu menyebar maut di kalangan bangsa sendiri. Marilah kita pergi sahut Lis Unio. Kemana tujuan kau tanya lelaki bekas orang hukuman itu, setelah sejenak dia diam seperti ragu-ragu, sedangkan lagak dan nada suaranya seperti orang yang merasa berat berpisah dengan darah perkasa berbaju merah itu yang mampu membuat dia menjadi terkenang dengan darah tambatan hatinya. Sementara itu didengarnya Lis Unio memberikan jawaban, aku hendak mencari kakak yang mungkin sudah berada di teluk Hek Lio di tempat Fang Locian Pue, si jeriji sakti dari Hek Liong Pang. Kau sampaikan salamku kepadanya sebab aku masih mempunyai urusan di tempat lain, sekali lagi darah perkasa berbaju merah itu menjadi terpesona dan kagum karena agaknya laki-laki itu pun sudah kenal dengan Nip Chi Sian Fang Boon Leong seorang tokoh kenamaan yang bahkan sudah dianggap menjadi seorang datuk bagi kelompok para pendekar penegak keadilan. Bagaimana mungkin aku menyampaikan salam itu, sedang nama Tai Hiap tidak aku kenal tanda tanya sahutulis Unio, sambil untuk pertama kalinya dia perlihatkan senyumnya, dan senyumnya itu justru telah membangkitkan lagi kenangan lama bagi laki-laki bekas orang hukuman itu, oleh karena sekali lagi dia jadi terkenang dengan senyum manis darah tambatan hatinya. Katakan padanya bahwa di Goa Naga ada seekor macan dan macan itu menyampaikan salam hangat buat dia, akhirnya sahut laki-laki bekas orang hukuman itu. Di Goa Naga ada seekor macan titik. Ulang Ang Ieli Yahyaplis Unio, akan tetapi darah yang perkasa ini sekali lagi menjadi terpesona dengan lagak aneh dari laki-laki yang tidak dia ketahui namanya itu, sebab secara mendadak laki-laki itu telah berlari-lari pesat meninggalkan dia, bagaikan orang yang sedang dikejar hantu. Ang Ieli Yahyaplis Unio tersenyum dan membiarkan laki-laki yang perkasa itu kabur dengan amat pesatnya, dan darah perkasa berbaju merah itu lalu mengambil aran lain, hendak menuju ke teluk Hekliwaw yang letaknya di dekat kota Intai. Setelah terpisah cukup jauh dari kota Luliang Tang, maka laki-laki bekas orang hukuman itu perlambat langkah kakinya, menyusuri jalan pegunungan yang bertebing itu sunyi sambil dia mengenangkan pertemuannya dengan Ang Ieli Yahyaplis Unio yang dia anggap begitu mengesankan, dan sekali lagi dia menjadi terkenang dengan darah tambatan hatinya, yang saat itu dia tidak ketahui entah berada di mana, dan dia bahkan tidak mengetahui entah darah tambatan hatinya itu sudah binasa atau masih hidup, Hang Muai, di mana kau sekarang berada koma sekali lagi dia mengeluh di dalam hatinya, dan selekas itu juga sepasang matanya kembali basah dengan sisa air matanya. Waktu hari sudah mendekati maghrib, laki-laki bekas orang hukuman itu tiba di dekat sebuah desa yang bernama Ang Siye Chung, dan kebenaran dia melihat adanya seorang pedagang nasi memakai bangunan bubuk kecil di sisi jalan. Laki-laki bekas orang hukuman itu memesan makanan dengan sedikit arak buat dia menghilangkan rasa dahaga dan dia belum selesai makan waktu kemudian datang lagi dua orang iaki-iaki yang ikut memesan makanan dan duduk di dekat dia. Kedua orang laki-laki yang baru datang itu perlihatkan sikap dan lagak sebagai orang-orang yang mengerti ilmu esilat, akan tetapi lagak dan perkataan kedua laki-laki itu tidak dihiraukan oleh laki-laki bekas orang hukuman yang bahkan kelihatannya. Seperti sedang terbenam di dalam lamunan mengenangkan berbagai kejadian lama, selagi dahulu hampir selalu dia didampingi oleh darah tambatan hatinya, sampai seseorang telah mengkhianati dia. Dilain saat kedua orang laki-laki itu selesai bersantap, dan mereka mendahului meneruskan perjalanan memasuki desa Ang Siye Chung. Agaknya hari ini desa Ang Siye Chung banyak kedatangan orang-orang gagah, gumam perdagang nasi itu selagi dia mengemasi mangkok-mangkok bekas kedua orang laki-laki tadi makan, dan dia bicara bagaikan kepada dirinya sendiri, maka dari itu tanpa dia mengawasi ke arah tempat laki-laki bekas orang hukuman itu duduk. Orang-orang gagah mengapa kau risaukan kalau mereka datang ke desa itu tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, meskipun dia perlihatkan sikap acuh. Pedagang nasi itu menunda pekerjaannya mengawasi ke arah tamunya dan memberikan jawaban, siapa yang tidak menjadi risau kalau kedatangan mereka hanya untuk mengacau. Biasanya aku berdagang di dalam desa itu yang ramai, akan tetapi sekarang aku terpaksa mengungsi ke tempat yang sunyi ini, Hektomeker, laki-laki bekas orang hukuman itu bersuara, namun sikapnya kembali seperti tidak ingin menghiraukan atau tidak ingin mencampuri urusan lain orang, berlainan dengan wataknya di waktu dia masih muda, karena semangatnya selalu membara buat membela keadilan. Akan tetapi SI pedagang nasi itu yang justru menyambung perkataannya, memperlihatkan lagak bahwa dia memang gemar bicara, sebelum Tio Cuncu binasa, desa Kamt selalu dalam keadaan aman, bebas dari segala kekacauan. Siapakah Tio Cuncu itu tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, tetap perlihatkan sikap acuh, akan tetapi dalam hati dia bertanya-tanya, oleh karena dia bagaikan teringat dengan seseorang, setelah dia mendengar disebut nama Tio Cuncu. Tio Liang Ho, dia menjadi ketua desa kami yang disukai oleh segenap lapisan penduduk setempat, Tio Liang Ho laki-laki bekas orang hukuman itu mengulang menyebut nama, memutus perkataan SI pedagang nasi oleh karena dia mulai teringat dengan kejadian iama dan merasa kenal dengan nama Tio Liang Ho yang disebutkan itu, sementara SI pedagang nasi lalu memberikan penjelasan. Tio Cuncu memang banyak dikenal orang dan banyak bersahabat dengan tokoh orang-orang rimba persilatan. Dia tewas waktu melakukan perlawanan terhadap pihak alat negara yang hendak menangkap dia. Sekarang rumah tangganya berantakan dan banyak sanak keluarganya yang kena ditangkap, sedangkan kedudukan ketua desa diambil alih oleh Makok San, seorang penghuni yang sebenarnya belum cukup lama berdiam di desa Angsiai Chung, namun mempunyai hubungan yang luas dengan pihak alat negara, juga dengan pejabat pemerintah di kota Luliang Tang. Sesungguhnya SI pedagang nasi itu tidak perlu meneruskan perkataannya, oleh karena laki-laki bekas orang hukuman itu sudah teringat dengan nama Tio Liang Ho, seorang laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan almarhum Tio Suseng yang pernah dikenal, oleh karena dahulu laki-laki bekas orang hukuman itu pernah menerima tugas dari Tio Suseng buat dia menemui Tio Liang Ho, yang pada saat itu sedang mengusahakan Dene bagi pembayaan gerakan perjuangan yang dipimpin oleh almarhum Tio Suseng. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi teringat lagi dengan saat-saat waktu dia bertemu dengan Tio Liang Ho, dan dia pun teringat juga dengan perkataan Tio Liang Ho tentang Dene Dene Sumbangan yang diperoleh dari masyarakat desa Ang Siaitung. Sekarang Tio Liang Ho sudah binasa dan desa Ang Siaitung sedang dilanda kekacauan, maka semangatnya bangkit untuk membela, sehingga dia lalu memasuki desa Ang Siaitung tanpa menunggu si pedagang nasi menyelesaikan perkataannya. Akan tetapi, di luar tahu lelaki bekas orang hukuman itu si pedagang nasi justru jadi bersenyum selagi dia membiarkan lelaki bekas orang hukuman itu bergegas memasuki desa Ang Siaitung. Suasana di dalam desa yang didatangi itu kelihatan tenang, bahkan terlalu tenang sebab keadaannya sangat sunyi. Tidak banyak orang-orang yang berlalu lintas dan kebanyakan rumah-rumah penduduk pada menutup pintunya. Untuk pertama kalinya sejak dia keluar dari rumah penjara, lelaki bekas hukuman itu merasa perlu untuk memasuki sebuah rumah penginapan yang sekaligus merupakan rumah makan untuk umum, oleh karena hanya di tempat itu dia melihat berkumpulnya banyak orang-orang yang sedang makan dan minum, dan kebanyakan dari mereka itu justru merupakan orang-orang dari kalangan rimba persilatan. Lelaki bekas orang hukuman itu masuk dan mengatur langkah kakinya tanpa dia menghiraukan banyaknya pandangan macu yang mengawasi dia, dan dia langsung mendekati tempat pengurus rumah penginapan yang saat itu sedang menghitung uang pembayaran melalui seorang pelayan Yer, masih muda usianya. Baik si pelayan maupun si pengurus rumah penginapan itu, kelihatan ragu-ragu waktu mengetahui maksud kedatangannya lelaki bekas orang hukuman itu yang hendak menyewa sebuah kamar sampai laki-laki bekas orang hukuman itu mengeluarkan sisa uangnya buat dia melunaskan sewa kamar yang dipesannya. Akahaih, kata si pengurus rumah penginapan yang kelihatan gugup dan memaksa diri untuk bersenyum, sementara sebelah tangannya menyodorkan sebuah buku tamu sambil dia memerintahkan seorang pelayan buat mengantarkan tamu itu ke dalam kamar yang disewa oleh tamunya yang pada mulanya dia anggap sebagai seorang gelandangan alias pengemis. Pengurus rumah penginapan itu kemudian mengawasi buku tamu yang sudah diisi tadi selagi si pelayan mengantarkan tamu yang istimewa itu dan dia menjadi terpesona oleh karena tamunya itu hanya menulis dua kata bubeng atau tanpa nama. Di lain pihak laki-laki bekas orang hukuman itu baru saja tiba di dekat pintu kamar ketika telinganya yang terlatih mendengar suara angin yang tidak wajar yang menyambar ke arahnya. Dengan geraknya yang lincah dan tangkas laki-laki bekas orang hukuman itu memutar tubuh sambil sepasang tangannya bergerak menangkap dua batang pisau belati yang terbang mengarah dia lalu memukul dua batang pisau lainnya sampai terpental ke arah asal mencari sasaran pada dua orang laki-laki yang telah melakukan penyerangan gelap itu. Kedua penyerang gelap itu setengah mati menghindar dari pisau-pisau yang berbalik mengancam mereka dan mereka langsung lari-lari ketakutan bagaikan yang orang bertemu dengan hantu. Juga si pelayan yang mengantarkan, ikut ketakutan sampai tubuhnya gemetar namun laki-laki bekas orang hukuman itu hanya memperdengarkan suaranya yang mengejek itu dan membiarkan si pelayan yang cepat-cepat meninggalkan dia. Waktu malam sudah bertambah larut, hujan gerimis pun mulai turun rincik-rincik membasai bumi. Laki-laki bekas orang hukuman itu rebah seorang diri menikmati empuknya kasur tempat dia tidur yang sudah sekian tahun lamanya tidak pernah dia rasakan lagi. Dia tidak cepat tertidur pulas karena pikirannya kembali mengenangkan masa lalu dan masa pertemuannya dengan Tio Liang Ho. Kemudian waktu genteng di atas kamar tidurnya terdengar berbunyi perlahan, maka dia segera mengetahui adanya seseorang di atas genteng itu, namun dia sengaja tidak menghiraukan bahkan dia sengaja meramkan sepasang matanya, berlaku bagaikan dia sudah pulas tertidur. Suara langkah kaki dari seseorang yang berada di atas genteng itu, meyakinkan laki-laki bekas hukuman itu bahwa seseorang itu pasti mahir akan kepandainya dalam ilmu ringan tubuh dan suara itu lalu berpindah untuk kemudian lompat turun, mendekati daun jendela kamar yang ditutup rapat. Laki-laki bekas orang hukuman itu masih tetap rebah dengan sepasang meter rapat di atutup. Agaknya dia sengaja hendak membiarkan seseorang itu memasuki kamarnya, untuk kemudian hendak di atangkap dan memaksa memberikan keterangan tentang keadaan di desa Ang Siacung yang katanya dalam keadaan gawat itu. Akan tetapi, harapan laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi sia-sia belaka, ketika mendadak menjadi suatu pertempuran di luar rumah penginapan, sedangkan seseorang yang semula berada di dekat jendela kamarnya sekarang telah menjauhkan diri karena agaknya seseorang itu hendak menyatukan diri dengan kelompok orang-orang yang sedang bertempur. Laki-laki bekas orang hukuman itu lalu bangun dari tempat tidurnya. Dia mengencangkan tali celana yang mengikat di pinggangnya, setelah itu dia lompat keluar melalui jendela kamar sampai di lain saat dia melihat adanya dua kelompok orang-orang yang sedang bertempur, yang dia tidak ketahui masing-masing dari golongan mana hingga tidak mau dia sembarangan memberi bantuannya. Ada suatu hal yang menarik perhatian laki-laki bekas orang hukuman itu, bahwa di tengah kelompok orang-orang yang sedang bertempur itu, dilihatnya adanya seseorang yang berpakaian serba hitam, lengkap dengan penutup muka dan pembungkus kepala memakai dua helai kain yang juga berwarna hitam pekat. Segera terpikir oleh laki-laki bekas orang hukuman itu, bahwa orang yang memakai pakaian serba hitam itu adalah Tai Le Esip Sam Chiu seperti yang dia dengar melalui Ang Ing Liyah Yap Lisan Yio, dan yang baru dia binasakan. Akan tetapi, tidak disadarinya bahwa seseorang itu bukan memakai selubung penutup kepala yang begitu rapih dilihatnya, melainkan berupa secara kain yang menutupi bagian muka yakni pada bagian hidung dan mulutnya. Dan, suatu keandahan lain yang dilihat oleh lelaki bekas orang hukuman itu di antara orang-orang yang sedang bertempur itu, tak seorang pun ada yang berseragam tentara negeri. Mungkinkah mereka sengaja menyamar sebagai rakyat jelata pikir lelaki bekas orang hukuman itu di dalam hati? Sejenak lelaki bekas orang hukuman itu memperhatikan orang-orang yang menjadi pihaknya seseorang yang memakai pakaian serbah hitam itu, lalu seperti yang menjadi kebiasaannya segera dia memperdengarkan pekek suaranya yang khas bagaikan aum seekor harimau jantan, sambil dia lompat memasuki arna pertempuran. Lelaki bekas orang hukuman itu meraih tubuh dua orang yang bermaksud menghadang dia. Kedua tubuh orang-orang itu diangkatnya melalui bagian dari punggung mereka, lalu dua-dua kepala mereka diadunya satu dengan lain mengakibatkan kedua orang-orang itu segera tewas dengan kepala pecah berlumuran darah. Pada saat berikut, laki-laki bekas orang hukuman itu sudah berdiri berhadapan dengan orang yang berpakaian serbah hitam itu, sehingga bertambah jelas dia melihat orang itu memegang sepasang pisau belati pada tangan yang kiri maupun pada tangan yang kanan sedangkan diketar bagian pinggangnya yang ramping, bergantungan belasan pisau belati yang rapih memakai sarung. Hektometer tanda seru dasis laki-laki bekas orang hukuman itu yang perdengarkan suara mengejek, oleh karena dia teringat bahwa baru saja dia pernah dibokong memakai pisau-pisau belati yang seperti itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu bersiap perlihatkan lagak hendak melakukan sesuatu penyerangan, dan orang yang berpakaian serbah hitam itu mendahului lompat mundur agak menyamping, bagaikan dia merasa gentar. Melihat lagak dan gerak seseorang yang berpakaian serbah hitam itu, maka lelaki bekas orang hukuman itu menjadi tertawa lalu sebelah tangan kirinya memukul dengan gerak tipu bangawa putih menangkap ikan dan pada waktu orang itu lagi-lagi nih lompat menyamping buat menghindar, maka sebelah kaki kanannya menyapu bagaikan geledek menyambar akar pohon. Orang yang berpakaian serbah hitam itu bersuara kaget, namun untung bagi dia bahwa sempat melompat tinggi dan jauh sambil sepasang tangannya bergerak melepaskan dua batang pisau belati yang dipegangnya. Sekali lagi lelaki bekas orang hukuman itu memperdengarkan suara tawa, sambil kedua tangannya menyambut pisau belati yang terbang ke arahnya, dan dia berkata secara jenaka, kau dapat menghindar dari dua seranganku, maka sekali ini aku biarkan engkau hidup demikian. Dia berkata seperti menggerutu, namun yang dia tujukan kepada ayang yang memakai pakaian serbah hitam itu sambil dia bergerak. Menghindar dari serangan beberapa orang yang hendak mengepung dia lalu memasang pisau belati yang di tangannya berhasil merobek perut dua orang yang mendekatinya, sehingga kedua orang itu tewas dengan perdengarkan pekek suara yang mengerikan. Laki-laki bekas orang hukuman itu ingin meneruskan menyebar maut, ketika secara mendadak didengarnya suara seseorang yang berteriak dan berkata, Semce Ocu Tahankah sudah menyerang orang-orang sendiri L itulah suatu suara seruan dari seorang laki-laki yang sedang bertempur dan berusaha hendak mendekati laki-laki bekas orang hukuman itu. Teriak suara itu cukup keras dan jelas didengar oleh laki-laki bekas orang hukuman itu dan teriak suara itu agaknya sangat mempengaruhi jalan pikiran laki-laki bekas orang hukuman itu sehingga diam terpuka sambil dia mengawasi orang yang mengeluarkan teriak suara itu. Lelaki bekas orang hukuman itu kemudian sempat mengenali bahwa lelaki yang berteriak itu adalah si pedagang nasi yang berdagang di dekat perbatasan desa Ang Siacung tempat petang tadi dia singgah dan makan. Dan sebagai akibat laki-laki bekas orang hukuman itu dengan lengah, maka secara tiba-tiba dia terkena sabetan ujung golok pada bagian pahanya, sehingga celananya robek dan pahanya mengeluarkan darah. Laki-laki bekas orang hukuman itu berpekik bagaikan aum seekor harimau jantan yang kena luka. Sebatang pisau belati di tangan kanannya melesat dan membenam di bagian dada kanan seorang laki-laki yang bersenjata golok itu membelalak sepasang matanya, sambil sebelah tangan kirinya berusaha hendak mencabut pisau belati tajam itu yang membenam di dadanya namun pada saat itu juga laki-laki bekas orang hukuman itu sudah menerkam dan merobek muka orang yang melukai dia, sehingga orang itu berpekik dan sekali lagi berpekik mengerikan. Bagus, Semco Cukau sekarang berpihak pada orang-orang yang tepat tanda seru. Terdengar lagi si pedagang nasi tadi berteriak, sementara dia pun berhasil milukai salah seorang lawan yang sedang mengepung dia, kurang ajar siapakah dia itu koma laki-laki bekas orang hukuman itu berkata di dalam hati, sementara dengan langkah kaki pinjang dan hanya bersenjata sebatang pisau belati, dia harus mengamuk di dalam kepungan tiga orang laki-laki gagah yang melakukan penyerangan. Sementara itu, orang yang memakai pakaian serbah hitam juga tidak tinggal diam. Dia mengamuk dengan sepasang pisau belati di kedua tangannya. Ilmu silatnya tinggi dan gerak tubuhnya lincah gesit, sedangkan pisau belatinya kadang-kadang terbang melesat mencari sasaran pada pihak musuh, untuk secepat itu juga dia telah meraih lagi sebatang pisau belati lain dari bagian pinggangnya. Pihak lawan sangat tangguh dan lebih banyak jumlahnya akan tetapi sekarang mereka menjadi juri atau gentar karena orang yang berpakaian serbah hitam itu sangat gagah lagi pula sekarang dibantu oleh laki-laki yang tetap perkasa meskipun sebelah pahanya sudah terluka. Terima kasih. Terima kasih.